Rencana pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat AHY dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani memantik tanya tentang bagaimana nasib Anies Baswedan pada Pilpres mendatang. Kerjasama politik antara PDIP dengan Demokrat akan diputuskan usai pertemuan antara AHY dan Puan. Meski berbagai spekulasi bermunculan, Koalisi Perubahan untuk Persatuan menegaskan tetap sulit dan merespon baik rencana pertemuan tersebut. Rencana pertemuan AHY dan Puan Maharani sudah sampai ke telinga Anies Baswedan. Anies pun menanggapi ini dengan santai serta meyakini jika Koalisi Perubahan tidak akan bubar apalagi. Apalagi sampai mengancamnya gagal maju di Pilpres 2024. Potensi bubarnya Koalisi lantaran banyak pihak menyebut PDIP memberikan sinyal kuat untuk bekerja sama dengan Demokrat. Terima kasih teman-teman yang menyempatkan hadir. Itu saja yang lain. Kalau teman-teman kawal pres, Pak, ini kan dikumpulkan. Iya, Demokrat sudah mendesak terus soalnya. Seru dong. Kali-kali kita coba. Iya, Pak. Ini kan kemarin di Demokrat juga besok. Ada begitu waktunya ada. Kapan, Pak? Ini nggak takut, Pak. Misalnya kan Pak Taya disebut sebagai kawal presnya PDIP. Ya, gitu ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya, teman-teman. Pasca pertemuan dua sekjen, PDIP dan Demokrat, belum ada waktu pasti kapan pertemuan Puan AHY akan terrealisasi. Yang pasti, kedua partai sama-sama mencari waktu yang cocok. Kapan, mensyukuri ayam goreng berkah. Maka semoga pertemuan itu juga membawa berkah untuk membuka komunikasi politik. Meskipun kami tahu di dalam konstelasi pilpres, Partai Demokrat sudah bekerja sama dengan BKS dan Nasdem. Tetapi komunikasi politik kan tetap dibangun. Apalagi perubahan jadwalnya klub. Tim Delapan pun mendukung pertemuan itu. Mereka meyakini pertemuan tak akan mempengaruhi soliditas koalisi perubahan. Bahkan, harapannya pertemuan nanti dapat menjadi jembatan Anis untuk bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Mengingat dari tiga baca pres, hanya Anis yang belum berkesempatan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Tunggu mimpi satu ketika itu para mantan presiden dan para mantan wakil presiden itu duduk bersama mengurusi masalah-masalah bangsa dan negara dalam satu presidensial klub seperti yang terjadi di Amerika. Dan itu memerlukan jembatan-jembatan seperti ini. Dengan pandangan beliau bahwa suasana seperti ini patut dibangun dan diteruskan. Bahkan saya menyampaikan kepada media, sesudah ini dikunci dengan tokoh-tokoh lain saling bertemu. Masa Ayah kan sekarang ketemu Mbak Puan. Mungkin nanti Mbak Puan ketemu Pak Prabowo, kadangkali Pak Prabowo ketemu Pak Anis. Koordinator Jurubicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyebut, rencana pertemuan Ahai dan Puan tidak akan menggoyakan kesulitan koalisi perubahan dan dukungan untuk Anis Baswedan. Begini Mbak, ada ini dua hal yang berbeda. Pertama, terkait dengan jawab presnya Mas Anis, sudah tegas dan jelas. Mas Ahai juga sudah berulang kali sampaikan dalam berbagai kesempatan. Sesuai dengan piagam, tadi disebutkan juga oleh Pak Bestari, sesuai dengan piagam, itu sudah kita berikan mandatnya kepada Mas Anis untuk memilih wakil dan membentuk pasangan calon yang bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan lima kriteria. Jadi, bagi kami sudah tuntas itu. Bicara mengenai nama, jawab pres, sudah diputuskan sebelum-sebelum ini. Jadi, tidak tepat dan tidak pas dalam konteks kalau dikata kami sedang berupaya menaikkan hamburgaining atau daya tawar dalam melakukan berbagai aktivitas politik. Tidak sama sekali. Kita juga komunikasinya baik dengan Mas Anis langsung, juga dengan tim delapan, maupun dengan teman-teman partai-partai lain yang menjadi mitra koalisi. Nah, yang kedua, terkait dengan pertemuan, rencana pertemuan Mas Ahi dan Mbak Puan ini, bagaimanapun ini kan kami sebagai partai ini terbuka, dengan semua partai politik. Kita harus jalanin komunikasi, kita harus jalanin silaturahmi. Ya, selama ini memang terakhir kan Mas Ahi pernah bertemu Mbak Puan di DPR RI. Kami sedang mengunjungi DPR RI, mengunjungi fraksi, di situ ada pertemuan dengan Mbak Puan, selaku ketua DPR RI juga. Nah, ini konteksnya kan ketika itu di Pasto menyampaikan, mengajak untuk bisa bertemu. Ya, kalau dari kami melihatnya, konteksnya adalah bagaimana membicarakan permasalahan-permasalahan pembangun bangsa dan negara ini. Gagasan memasukkan nama Ahi dalam Bursa Cawapres Ganjar sempat dilontarkan Puan Maharani dalam Rakenas PDIP pada pekan lalu. Tim Liputan, Metro TV.